Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman teman saat ini kita sedang berada di desa Karyamulia Kecamatan Rambasamo Kabupaten Rokan Hulu baik teman teman jumpa lagi dengan kita petani muda, petani sukses, sukses muda nah teman teman kali ini kita akan membahas tentang kriteria tanaman kelapa sawit yang sudah layak panen nah seperti apa kriteria daripada tanaman kelapa sawit yang sudah panen mari kita lihat teman teman let's go nah datun teman teman tanaman kelapa sawit yang sudah layak panen seperti ini teman teman sudah merah dan jasino sudah berondol seperti ini teman teman ini nanti insya Allah hari jumlah itu sudah bisa dipanen nah biasanya pemanenan kelapa sawit ini teman teman dilakukan dua minggu sekali atau 14 hari sekali dan sebulan itu artinya kita laku melakukan pemanenan sebenarnya dua kali Masya Allah teman teman Alhamdulillah tanaman kelapa sawit ini kita rawat dengan baik kita optimalkan baik dari segi perawatan seperti pemupukan penunasan seperti ini teman teman maka insya Allah tanaman kelapa sawit kita akan berproduksi secara optimal nah ini sangat menguntungkan bagi kita teman teman ditambah harga kelapa sawit tanaman buah segar atau TBS hari ini itu mencapai sebesar 2.600 artinya bila kita mampu menghasilkan 1 hektare itu 1 ton maka insya Allah kita akan mendapatkan keuntungan yaitu sebesar 2.600.000 nah dikali 2 itu artinya kita hampir mampu menghasilkan yaitu 5.200.000 nah ini teman teman biasanya tanaman kelapa sawit yang sudah layak panen itu memberondol seperti ini ini karena hujan jadi berondolnya cukup banyak teman teman nah oleh karena itu teman teman kita sebagai petani muda harus mampu membudidayakan tanaman kelapa sawit itu sesuai dengan teknis lapangan yang benar yaitu kita lakukan pembersihan lahan kemudian kita lakukan pemupukan kemudian kita lakukan pruning dan insya Allah kita akan mampu menghasilkan produksi yang sangat optimal daripada tanaman kelapa sawit yang kita budidayakan nah biasanya teman teman rata rata 1 hektare tanaman kelapa sawit itu mampu menghasilkan 1 ton per 2 minggu sekali artinya insya Allah bila kita upayakan dengan maksimal maka dalam 1 bulan kita mampu menghasilkan produksi kelapa sawit yaitu sebesar 2 ton masya Allah teman teman ayo bertani teman teman kita sebagai petani muda sebagai garda terdepan untuk memajukan pertanian khususnya di kabupaten rokan hulu salam pertanian petani muda petani sukses sukses muda baik teman teman demikian bincang-bincang kita mengenai teknik atau kriteria daripada pemanenan kelapa sawit nah di lain kesempatan kita akan berjumpa lagi baik itu tentang pemupukan dan lain-lainnya demikian teman teman kurang lebihnya saya memaaf salam pertanian petani muda petani sukses sukses muda demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati